selamat pagi, selamat hari minggu selamat berjumpa kembali di program morning call Departemen Pelkes GTIB saya Yol Rampengan, Pendeta Jemaat GTIB Shalom Sumai Kajang secara khusus melayani di pos Pelkes Anugerah Sempuat dan Maranata Karangan di Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat di bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur untuk pemeliharaan yang kau berikan dan nyatakan dalam kehidupan kami pagi ini kami akan merenungkan firman Tuhan biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan akan menuntun kehidupan kami kami mohon agar Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami ini kami Bapak dalam kesusahaan Yesus kami berdoa amin marilah kita membuka kitab kita dari kitab YOL pasal 2 ayat 28 sampai 29 kitab YOL pasal 2 ayat 28 sampai 29 sesuai sabda binah umat yang menjadi bahan renungan di pagi hari ini YOL pasal 2 ayat 28 sampai 29 menyatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu maka anak-anak Tuhan kucurah Tuhan kita Yesus Kristus haleluya buah-buah saudara-saudari yang dikasih Tuhan jika besok adalah akhir dari dunia ini akhir dari kehidupan ini maka hari ini akan menjadi sangat berbeda hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan pertobatan relasi yang baik akan terjalin mungkin semua orang akan berdoa semua pertengkaran akan berhenti semua orang mau baik-baik saja supaya bisa masuk ke surga karena besok sudah selesai kehidupan dunia ini tapi apakah kita tahu bahwa besok benar-benar hari penghakiman atau orang banyak yang mempercayainya sebagai hari kiamat atau akhir zaman benar-benar sudah terjadi tidak ada seorang pun yang tahu kapan zaman akan berakhir bagi bangsa bagi bangsa Israel khususnya di Yehuda pada zaman Nabi Yoel peristiwa wabah belalang yang menjadi hama yang datang pada saat itu dirasakan sebagai akhir dari segalanya harapan hilang tidak ada lagi yang bisa dipanin dan mungkin putus harapan dan depresi berat keadaan yang mungkin serupa dengan keadaan kita pada saat ini dengan pandemi yang ada banyak orang yang juga mengatakan akan segera kiamat akan segera selesai kehidupan kita di dunia yang menarik adalah bahwa bukan soal kapan kapan hari Tuhan kapan hari penghakiman itu kapan akhir zaman itu tapi yang menarik adalah bahwa Tuhan memberikan pemulihan Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap manusia untuk bertobat dan itu yang penting kita lihat dalam kitab Yoel ini pada ayat-ayat yang sebelumnya di pasal 2 ini ada janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat mulai ayat 18 pada janji Tuhan sampai ayat yang ke-27 dan pada ayat yang ke-28 yang kita baca pada pagi hari ini dinyatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan roh kepada semua manusia dikatakan disitu anak-anak orang tua yang akan hamba-hamba juga mendapatkan tidak pandang bulu roh kudus yang Tuhan berikan adalah untuk memulihkan tapi pemulihan ini terjadi karena ada pertobatan jadi pertobatan menjadi bagian yang penting dan di hari Pentecostal ini kita mau merenungkan tentang Tuhan yang memulihkan dan pemulihan yang Tuhan lakukan adalah karena Tuhan mencurahkan rohnya roh kudus yang dicurahkan Tuhan membuat manusia-manusia yang mendapatkan roh Tuhan ini mempunyai karunia dan ini begitu penting untuk kita menjalani hidup di zaman yang sulit ini bahkan di tengah-tengah perubahan zaman pun bagaimana roh Allah begitu diperlukan agar setiap hal yang kita lakukan benar-benar mendapatkan hikmat Tuhan untuk memahami kitab YOL ini Rasul Petrus pada peristiwa Pentecostal di Yerusalem juga mengutip kitab YOL ini khususnya di ayat 28 dan 29 yang kita baca pada pagi hari ini dalam kisah Rasul pasal 2 di peristiwa Pentecostal pada peristiwa Pentecostal Petrus berkhotbah dan juga Petrus mengutip dan kemudian yang menarik adalah bahwa ada respons dari umat yang datang di sana mereka mereka berkata demikian mereka katakan kepada Petrus dan Rasul-Rasul lain apakah yang harus kami buat saudara-saudara itu kisah Rasul 2 ayat 37 lalu Petrus menjawab kepada mereka bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kamu maka kamu akan menerima karunia roh kudus jadi bertobat agar mendapatkan karunia roh kudus lanjutnya sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita jadi jadi kata Petrus bertobat karunia roh itu akan menuntun kehidupan dan respon dari jemaat pada ayat 41 orang-orang yang menerima perkataannya itu menerima apa yang dikotbahkan Petrus dan penjelasan Petrus memberi diri dibaptis ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa ya ini cara hidup dari jemaat yang mendapatkan karunia roh ya bahkan injil juga tersebar dari Yerusalem ke seluruh dunia dan ini sangat penting untuk kita renungkan pada saat ini apakah pertobatan sudah menjadi bagian dari hidup kita pribadi lepas pribadi dan juga menjadi bagian dari gereja apakah gereja sungguh melayani dan bersaksi apakah gereja sungguh ingin menyatakan injil kebenaran itu di tengah-tengah dunia begitu juga kita apakah kita mau memberi diri agar kuasa roh kudus benar-benar nyata dalam hidup kita ada karunia yang Tuhan berikan karunia-karunia yang Tuhan berikan ini agar kita juga mampu menghadapi kehidupan yang sulit kita tidak tahu kapan hidup akan berakhir hari penghakiman itu datang tetapi dengan pertobatan dengan pemulihan yang Tuhan lakukan dengan karunia-karunia roh yang ada pada diri kita kita bisa saling tolong-menolong bisa saling membantu bisa saling menguatkan bisa menjadi kesaksian yang hidup roh kudus memampukan kita untuk bersaksi untuk menjadi martir bukan hanya untuk menjadi berani mati martir bersaksi martir marturian kesaksian tetapi juga untuk berani memperjuangkan kehidupan berani berbagi hidup di tengah kondisi kita sekarang berani berbagi hidup itu menjadi kunci yang penting dari semangat di hari Pentecostal ini bahwa Injil kebenaran Kristus itu memberi hidup dan itu yang harus terus dinyatakan diberitakan ke segala bangsa ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan pada tahun 1960-an Injil masuk di tanah Subah ini atau di benua Subah ini dan secara khusus di kampung Sempuat ini tahun 1969 jadi awali dari kegiatan pendeta tentara yang datang kegiatan penginjilan kemudian juga dilanjutkan dengan adanya sekolah-sekolah dan kemudian datang guru-guru dari luar daerah dari Timur dari Mbahasa dari Toraja kegiatan penginjilan membuat kehidupan yang berubah di tempat ini ada pola pikir yang berubah dan gereja masih berperan sampai hari ini untuk terus mempersiapkan jemaat disini menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan dulu hutan-hutan disini adalah hutan-hutan dengan pohon-pohon besar tapi sekarang hutan-hutan yang ada disini sudah berubah menjadi kebun-kebun ada kebun sawit kebun karet dan lain sebagainya ada pola hidup yang berubah jemaat harus diberikan kekuatan harus diyakinkan bahwa ada karunia roh anak-anak yang ada disini harus mendapatkan masa depan dengan pendidikan tidak jatuh dalam hal-hal yang menyesapkan dengan pergaulan-pergaulan misalnya atau dengan hal-hal yang membuat diri menjadi rusak oleh sebab itu mari kita saling mendoakan bersama-sama saling menguatkan Tuhan memberikan karunia rohnya roh kudus Tuhan memberikan karunia kepada kita kepada bapak ibu saudara untuk kita saling membantu saling terhubung terutama di masa sulit ini mungkin kita terbatas masih berbeban berat tetapi kita percaya bahwa karunia roh kudus akan memampukan kita menghadapi masa sulit karunia roh kudus akan memampukan kita untuk menjadi penolong bagi yang lain untuk menjadi berkat untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang ya Tuhan menolong kita selamat hari Pentecostal amin ibu bapak saudara-saudara sekalian mari kita berdoa Bapak di surga sungguh kami bersyukur bahwa firman Tuhan boleh menguatkan kami kami percaya roh kudus yang Tuhan berikan kepada kami akan memampukan setiap umat Tuhan yang bertobat yang berseru dan yang tetap setia untuk mampu bertahan dan bahkan berjuang di tengah-tengah peliknya kehidupan ini Bapak Sorgawi berkati setiap orang yang telah menyaksikan program ini acara ini di pagi hari ini biarlah kuasa Tuhan menjamah dan juga keluarga-keluarga Kristen terutama dalam persekutuan kami sebagai GPIB Tuhan berkati Tuhan berkati gereja kami agar benar-benar menjadi gereja yang sungguh melayani dan bersaksi yang memperluas meja perjamuan menjadi aksi-aksi nyata di tengah-tengah masyarakat terutama di keadaan di tengah pandemi COVID-19 ini dimana banyak jiwa membutuhkan pertolongan mungkin kami terbatas Tuhan tapi jadikan kami seluruh berkat Inilah kami Bapak berkati kegiatan pelayanan dan kesaksian GPIB agar dari kegiatan ini nama Tuhan dipuji dan dimulyakan Inilah kami Bapak di dalam posisi Yesus kami berdoa dan memohon Amin Demikian Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian dimanapun berada benungan kita di pagi hari ini di dalam program Morning Call Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB biarlah kita saling terhubung saling mendoakan ada salam dan doa kami dari pos pelayanan Anugerah Semkuat dan Marang Takarangan di tempat ini bagi Bapak Ibu dan biarlah Tuhan memberkati kita dalam setiap aktivitas kita sehari-hari Tuhan menolong memberkati kita semua GPIB bergerak Demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19 Namun masih banyak juga yang membutuhkan Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan memberkati